Intro Peristiwa tanah longsor terjadi di dusun Gedung Bueng RT 02 Desa Wukir Sari, Kecamatan Imogiri, Bantul pada akad malam. Akibatnya, material longsoran menimpa dua rumah warga dan menimbun tiga orang penghuninya. Upaya yang dilakukan Basarnas dan tim SAR gabungan, termasuk SAR MTA, untuk menemukan dua korban tertimbun tanah longsor di dusun Gedung Bueng, Wukir Sari Imogiri, Bantul, akhirnya membuahkan hasil pada Rabu sore. Korban bernama Eko Supadmi berusia 52 tahun ditemukan pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selang satu jam kemudian, menyusul penemuan Rufi Kusuma Putri yang berusia 9 tahun. Eko merupakan pengasuh Rufi yang saat longsor terjadi, keduanya sedang berada di dalam rumah dan tidak sempat menyelamatkan diri. Rumah yang tertimbun longsor merupakan milik Widodo, ayah anda dari Rufi. Sedangkan satu korban lainnya ialah ibu Sukiyat Mojo, berusia 90 tahun yang jenazahnya sudah ditemukan pada ahad malam lalu. Pada saat kejadian, Widodo sedang tidak di rumah. Begitu mendengar prinsipa longsor, ia langsung kembali ke rumah, namun ia hanya mendapati rumahnya yang telah rata dengan tanah. Harta benda miliknya pun tak lagi bisa diselamatkan. Pasarnas bersama tim Sargabungan melaksanakan operasi untuk menemukan kedua korban. Alat berat pun dioperasikan untuk melancarkan pencarian. Proses pencarian sempat terkendala hujan yang sering turun, karena pada saat itulah pencarian dihentikan, guna menghindari terjadinya longsor susulan. Dari pagi kan, kendala kami dari hari pertama sampai hari ini adalah jika terjadi hujan, itu cuaca. Kalau terjadi hujan, otomatis vakuasi atau proses pencarian kita hentikan. Tanah longsor disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Bantu. Selain menyebabkan longsor, hujan deras juga menyebabkan banjir di 21 titik pada 9 kecamatan. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Klimun, Sunardi, Heru Agung Santoso, dan Saputro melaporkan.